Hai selamat datang kembali di channel saya jangan lupa kalian follow instagram aku ya at aliviagraphica disini kalian follow jangan lupa kalian like foto-fotonya oke jangan lupa juga buat subscribe like comment share Hai bertemu lagi dengan aku berhubungan lagi ulang tahunnya negara Republik Indonesia negara kita yang sangat kita cintai jadi aku mau menjabarkan apa aja sih lomba-lomba yang suka ada di 17 Agustus gimana sih gini ya 17 Agustus ini tuh udah ulang tahun yang ke-74 tahun banyak banget lomba dan salah satunya itu adalah lomba balap karung kayak gini itu mama guys coba ya bayangin emak makan berat banget tuh badannya kadang benuk-benuk tuh mamanya aku pernah tuh lihat makan saking semangatnya demi ngerebutin satu buah dispenser kayak gitu dia bel-belin tuh loncat-loncat ngangkat berat badannya yang emang super duper berat dia tuh sampai kayak jatuh gitu ke tanah terus kayak kemakannya tangannya kasihan banget kan kalau kayak gitu tapi ada yang lebih umum di Indonesia itu enggak kayak di luar negeri kalau di luar negeri itu kan balapan motor tuh kayak Rossi sama Markes misalnya kayak gitu kan itu pakai motor yang super duper gagah atau selam kalau di Indonesia tuh kayak gini guys gimana coba balapan aja tuh pakai karung mending kalau karungnya bersih kalau karungnya bekas iyo makanan sapi misalnya atau bekas apa kek sampah-sampah kayak gitu gimana ya kasihan tuh anak-anaknya terus udah mah diikat disininya tuh pakai helm pengungap jadi kayak soalnya kayak disuruh balap pakai keung gitu selain itu aku di rumah aku juga ada lomba kayak lomba makan kerupuk biasanya sih itu lomba yang paling aku nantikan kenapa? karena aku dari dulu tuh sempet beberapa kali menang lomba kerupuk hadiahnya tuh ada uang, ada kaos, ada kayak upperware kayak gitu dan itu tuh emang asik banget dan ada juga tuh si kerupuknya tuh yang pakai kecap jadi kekitanya tuh ceming-ceming di pulau nah kalau di rumah aku tuh ada dua anak kecil sama ibu-ibu nah nanti dan siapa sih disini yang pernah ikutan lomba balap kerupuk dan menang? kalian bisa tulis di kolom komen terus sebutin hadiahnya kalian dapet apa oke? terus selain itu disini juga ada lomba estafet karet kayak gitu jadi kayak pakai sedotan kayak gini nih kayak estafet sedotan gitu dari mulut ke mulut maksudnya bukan dari mulut ke mulut jadi kayak ada sedotannya gitu terus pakai karet disi kerjanya tuh harus kita estafetin kan kebayang banget kalau misalnya kita estafetin cowok gitu anak kecil aja udah baper kalau si temennya itu cowok temen buat dia nge-estafetinnya tuh cowok gitu aku pernah kayak estafetin gitu kebetulan di belakang aku cowok yang aku suka kan waktu kecil tuh aku pas aku nge-estafetin karetnya tuh tiba-tiba kayak berhenti sejenak tetap-tap waduh anak aku kayak lucu 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 banget pokoknya wajahnya selalu keinget soalnya kadang ganteng banget waktu dulu sih kalau sekarang nggak nah yang keempat aku ada lembak kayak mecahin plastik air gitu loh nah kayak gini nih nah biasanya sih itu tuh diikat gitu pakai kayak bandana atau buff gitu ke mata terus kita itu diputer-puter sampai bener-bener jalan tuh keloyongan banget gitu loh nah udah diputer-puter kita disuruh lari gue kayak saling kejar gitu kasih kayak orang yang ini kesini yang ini kesini kayak gitu terus kita dikasih jarum disuruh mecahin gitu air yang isinya tuh ada uang kalau masalah uang receh gopean demi gopean doang tuh gue rela pusing-pusingan kejedot gitu kepala sama kepala temen juga tapi itu asik banget sih masa kecil yang nggak pernah lupain terus di deket rumah aku itu ada lomba yang bener-bener kayak pake jaring gitu nggak sih kayak stocking kau masa stocking sih ya kayak gini nih gambarnya ini stocking jadi kayak ditarik gitu si stocking itu jadi kita tuh kayak tekan-tekan gitu dan si wajah-wajahnya tuh pada receh gitu pada kocak pas ngeliat tuh kayak ibunya yang ke atas terus bibirnya yang gini-gini kayak gitu dan itu tuh kayak ngambil uang receh gitu di tumpukan terigu tumpukan terigu jadi kita harus ngambil gitu tapi kepala kita tuh ditahan pake stocking gitu nah terus ada lagi lomba kayak kita tuh disimpen karet gitu loh di kepala terus kita harus kayak geret-geretkin gitu mukanya kayak biar si karetnya terhubung nah kalo si karetnya udah nyampe sini itu menang tapi itu bahaya sih lumayan bahaya karena karena gimana ya sakit juga kan kena rambut ketarik-tarik terus kalo misalnya sampe jatuh ke leher itu kan agak kecek gitu ya jadi itu harus extra hati-hati kalo yang setengah-setengah ikutannya mending gak usah kayak gitu jadi aku mau berbagi cerita sama kalian pas aku dulu waktu kecil ya waktu kecil itu aku pernah ikutan lomba minahin belut ke botol nah pas udah gitu tuh kayak aku tuh pengen nyoba sih megang awalnya aku takut gitu cuman kayaknya asik gitu terus aku penasaran dan akhirnya aku ikut terus aku kayak megang si belutnya gitu kan waktu itu aku kayak pakai kaos yang agak lahak kayak gitu agak longgar juga bajunya pas giliran aku ambil tuh si belutnya kan aku tepelin kesini nih kayak tepelin biar gak lepas gitu loh biar kayak kena baju terus gak licin gak jatuh kalau ternyata pas aku pegang kayak gitu tuh si belutnya tuh masuk ke dalam baju dan itu tuh geli banget geli banget sampe keluar gitu malu banget itu diketawain meskipun itu aku lagi SD nih ya aku kan kayak punya lah kecengan disana gitu waktu kecil tuh emang lagi cinta-cinta monyet gitu anjir cinta monyet jadi kayak aku tuh malu diliatin gebetan diketawain sampe mukaku tuh bener-bener merah akhirnya aku gak nerusin tuh longbanya karena saking malunya dan geli banget itu sumpah ke dalam baju gimana rasanya oh my god pokoknya geli-geli licin gitu loh ya udah dari situ aku gak ngelanjutin longbanya dan akhirnya aku pulang itu malu banget sampe aku gak mau bener-bener gak mau ketemu sama si gebetan aku itu karena emang mukaku tuh kalo malu tuh murah enak banget makanya disitu aku bener-bener mau dan sekarang aku sedih merasa sedih kenapa? karena aku udah gak bisa ikut lomba-lomba kayak gitu udah gede kecuali nanti tingkat ibu-ibu kali ya bisa baru bisa tuh cuman itu juga masih lama banget jadi mungkin sekarang tuh inget jadi panitianya aja cuman aku gak ikutan waktu panitianya tuh sekarang aku mau tanya sama kalian pernah gak sih waktu kalian ikutan lomba 17 abis pas itu kalian ngerasain mungkin hal yang bener-bener bikin malu malu banget dan kalo misalnya kalian pernah kalian bisa share di kolom komen kenapa apa sebabnya dan demi apa kalian melakukan hal seperti itu kalian bisa tulis di kolom komen nanti aku bakal lagi post di SG dan jangan lupa follow instagram aku aliviografika belakangnya buat nah pokoknya sekian video kali ini aku tutup kalo kalian mau request bisa tulis di kolom komen oke jangan lupa juga buat subscribe like, comment, share see you